Intro Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Gigi kuning belum mandi Oke, ketemu lagi dengan Mr. Simple Channel Kali ini kita akan membahas latihan soal PTS Untuk Bahasa Inggris kelas 9 ya SMP atau MTS untuk sekarang yaitu semester 2 Baiklah, setelah sebelumnya kita belajar tentang PTS kelas 7 dan kelas 8 Sekarang gilirannya kelas 9 Kita bahas disini Disini untuk prediksi soal kelas 9 Oke, check it out Langsung saja Nomor 1 Oke, disini untuk nomor 1 yaitu Range the sentences based on the pictures above to make cooking instruction ya Oke, jadi Langsung saja kita ke 1, 2, 3, 4, 5 Kira-kira disini apa ya Untuk yang terakhir ini disini 2 dulu ya Your delicious noodles are ready to be served Mie-nya itu sudah siap untuk disajikan Berarti yang 2 Berarti antara A, C, sama D ya Oke, kemudian disini yang pertama itu kira-kira apa? Apakah nomor 4 dulu, 1, atau 3 Coba 4 Mix the noodles well with oil of the seasoning Oke, apakah itu? Mungkin kurangnya Atau 1 Put noodles into 2 glasses of briskly boiling water Kayaknya ini ya Coba ya Oke, coba yang nomor 3 Put the seasoning vegetables oil and chili powder in a bowl Oke Coba kita lihat yang C terlebih dahulu ya Kita baca 1, 5, 3, 4, 2 Oke Put noodles into 2 glasses of briskly boiling water Oke, masuk ya Kemudian Cook the noodles and simmer for 3 minutes Masuk juga setelah itu ya Kemudian nomor 3 Put the seasoning vegetables oil and chili powder In a bowl Oke Kemudian nomor 4 Mix the noodles well with oil of the seasoning Oke, masuk Yang terakhir itu 2 Your delicious noodles are ready to be served Oke, masuk ya Yaitu nomor 1 itu C Oke, lanjut ke nomor 2 itu What is the first thing to do when cooking rice using a magic comb? Okay Using magic comb ya Oke Kemudian kita The first thing Ada yang ini ya First thing Nah, hal yang pertama harus kita To do Lakukan Ketika memasak Menggunakan Skooker ya Apakah itu nomor 2 Apakah adjusting the quantity of water Bukan hanya ya Atau washing the rice In the In the inner pot Kayaknya bukan juga ya Itu yang disini Coba yang disini Kita focus the first step Oke Yaitu yang D ya Waking the rice using the measure cup Oke, jadi apa? Menimbang beras Menggunakan cangkir gitu ya Oke Oke Kemudian yang ketiga The maximum amount of rice that can be cooked with the magic comb is Blah 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 Measure cups Oke The maximum amount Ukuran maksimum Maksimal Nasinya itu Berapa cup sih? Oke Kita lihat lagi ke atas Oke Ada disini ya The first step ya It will I'm sorry It should not be more than Four measure cups Jadi jangan lebih dari Empat cup Empat cangkir Oke Ada ya Yaitu nomor 3 itu Maximum amount of rice nya itu Four Four cups Lanjut Nomor 4 Oke Disini Put it in the inner pot And adjust the quantity of water The underline word means The blah 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 of water as suggested Oke Jadi The underline word Kata yang di garis bawah Berarti ini ya Kuantiti ya Maknanya apa sih? Kuantiti itu Oke apakah amount Number Size Atau weight Oke amount ya Jumlah Jumlah ayo Oke Kuantiti It means Quantiti means amount Lanjut untuk nomor 5 Yaitu ada Tika kebab Ada ingredients Dan juga step ya Oke Untuk Langsung kita coba ke pertanyaannya dulu Pertanyaan nomor 5 itu What does the writer write the text for? Maksudnya penulis itu menulis teks tersebut untuk apa sih? Oke Ini kan procedure text ya Text procedure Oke Jadi untuk apa sih? Untuk telling how to make tika kebab ya Telling Oke lanjut Ke nomor 6 ya Oke How many ingredients are needed to make tika kebab? How many ingredients? Berapa banyak bahan yang dibutuhkan ya? Needed Dibutuhkan untuk make Membuat tika kebab Berapa kira-kira? Kita langsung ke atas Disini ada ingredients Ada berapa disini ya? Oke ada 5 Coba kita lihat lagi Apakah ada pilihan jawabannya itu 5 Oke Ternyata ada ya 5 5 ingredients Ada 5 bahan Oke lanjut ke nomor 7 What does the word them In step 2 refer to? Oke kita lihat step 2 Langkah kedua Kata them disini merujuk ke apa sih? Oke kita lihat ke text Oke disini ya Kita lihat yang ini Oke Them disini merujuk kemana? Put cubis of lambs Squares of green pepper And onion Squares On bamboo Skewers And marinate them In tika seasoning Oke jadi Them disini Merujuk kepada ini ya Cubis of lambs Squares of green pepper Dan juga onion Oke ada 3 Coba kita cari Oke ada ini ya Cubis of lamb Onion Onion And square of green pepper Oke jadi The correct answer Number 7 Is D Oke nomor 8 Oke Enak ya Oke kalau membuat kalimat The best arrangement of the words To be a good sentence Is The man is hungry Three noodles Of bowls Or drink Yang pertama Mesti ini The The Hungry Man 142 142 Berarti yang mana 142 B CD 142 The hungry man Is Oh masih ya BCD Oh sampai sini Sama nih Sampai 5 Berarti 95 Is Is apa Is ordering Sedang memesan ya Memesan apa Three Masih sama Sampai disini ya Three Three apa Three balls Tiga mangkuk Lima Delapan Oh ternyata ini Lima Delapan Tiga mangkuk apa Of noodles Orang yang lapar itu Sedang memesan Tiga mangkuk mie Oke Lima Delapan Tujuh Nah Three balls Of noodles Oke Berarti yang D Oke Good Nah Seperti itu Mengerjakan Jumbo sentence Kemudian Nomor Sembilan Nah Disini ada How to operate Blender Langsung saja Ke Soalnya ya What does The man now Tell you Apa yang manual Yang teks ini Ceritakan Kepada kamu itu Apa Ngasih tau apa Nomor Sembilan How to use Blender Nomor Sembilan B Oke Jadi Bagaimana Menggunakan Blender Bukan How to Green Atau How to make Use a Refrigerator Kulkas ya Refrigerator How to operate A mixer Oke Jadi kita Nomor Sembilan Tadi Tidak harus Membacanya Terlebih dahulu Teks tersebut Kita langsung ke soal Kemudian Kalau belum bisa Kita ke text What do we press When we want to Very smooth result What do we press Apa yang kita Press Tekan Ketika We want Kita ingin Hasil Result Itu hasil Hasil yang smooth Yang lembut Yang sangat lembut Oke Kita tekan apa Kita kembali Ke text Kalau ini Oke Coba disini Use pull switch Pull switch Ya For Precision Blending Precision Itu Hasil yang Teliti Hasil yang Bisa dikatakan Lembut Berarti ya Oke Berarti Kata kuncinya ini Precision Blending Oke Berarti apa Use pull switch Ada gak ya Oke Kita lihat Di jawabannya Oke Ternyata ada Pull switch Oke Lanjut ke nomor 11 How many speed Buttons Are there How many Berapa banyak Speed buttons Tombol Kecepatannya Kita lihat Kalau ini Oke Ada select One of Two speed Buttons Oke ya Pilih Misalnya itu Pilih Satu Di antara Dua speed Buttons Di antara Dua Tombol Kecepatan Itu ya Oke Seperti ada berapa To speed Buttons Ada dua Apakah ada Oke Kemudian nomor 12 What is the purpose Purpose Di sini Tujuan Atau maksud Maksud teks Tersebut Apa sih Nomor 12 itu Apakah To describe Menggambarkan Sesuatu Atau To instruct Something Atau To narrate A story Menarasikan Sebuah Cerita Atau To urge On Something Oke Yang paling Betul Itu Yang B To instruct Something Oke Nomor 13 Do you Always Have to Add water Apakah Aduh Di sini Artinya Apakah Apakah Kamu Harus Selalu Harus Di sini Apakah Kamu Harus Selalu Menambahkan Air Oke Kita Cari Tekst Tersebut Itu Ada Di Step 2 Add Some Water If Needed Tambahkan Air Jika Dibutuhkan Oke Jika Dibutuhkan Tambahkan Air Berarti Tidak Selalu Harus Ditambahkan Air Oke Berarti Nomor 13 Itu No Oke Nomor 14 Use Full Switch For Precision Blending The word Which Is The Synonym Of The Underline Word Except Oke Jadi Precision Tadi Apa Lembut Atau Teliti Atau Halus Gitu Ya The Synonym Persamaannya Itu Apa Yaitu Kecuali Oh Kecuali Ya Disini Apakah Fine Well Chance Atau Excellent Oke Kecuali Ini Chance Seperti Masih Berupa Bungkahan Atau Bumpalan Bumpalan Seperti Chance Oke Nomor 15 Lanjut What Do We Do When We Want To Add Something In The Blender Apa Yang We Do Kita Lakukan Ketika Kita Ingin We Want Kita Ingin Menambahkan Sesuatu Di Blender Tersebut Apa Yang Kita Lakukan Oke Kita Kembali Lagi Ke Text Tersebut Oke Ada Disini Ya When Adding Ingredients Or Seasonings Oke Ada Disini Remove The Small Lid For Adding The Remove The Small Lid For Adding Things In The Middle Of The Blender Lid Oke Jadi Remove The Small Lid Jadi Harus Melepaskan Oke Apakah Ada Remove The Small Lid Coba Ya Jadi Untuk Nomor 15 Yang Paling Tepat Yaitu Disini Ya Open The Small Closure On The Lid Jadi Membuka Penutup Yang Kecil Di Tutup Blender Penutup Yang Kecil Oke Open The Small Closure On The Lid Oke Nomor 16 When Do We Plug The Cable In Kapan Kita Plug The Cable In Menolokkan Kabel Nya Ya Coba Kita Cari Oke Ada Disini Ya Load In The Cable Masukkan Kabel Itu Atau Colokkan Kabel Setelah Apa Setelah Menempatkan Place The Container On The Motor Housing Setelah Menempatkan Container Atau Box Bagian Utamanya Itu Di Mesin Itu On The Motor Housing Di Bagian Yang Tempat Memblendernya Itu Oke Ada Nggak Coba Kita Lihat Pilihan Jawabannya Oke Jadi Kita Nyalakan Kabel Disini Load Cable In Setelah Ini After Placing The Container On Motor Housing Lanjut Nomor 17 The Following Are The Synonyms Of Lead Tadi Lead Itu Apa Penutup Penutup Itu Apa Si Kecuali Sinonim Itu Persamaan Kata Padanan Kata Kemudian Ini Kecuali Berarti Yang Bukan Oke Yang Bukan Berarti Apa Apakah Cover Top Close Atau Cap Oke Yang Hampir Atau Yang Tidak Sama Yaitu Close Close Disini Artinya Menutup Atau Tutup Tidak Bisa Berubah Menjadi Kata Benda Untuk Cover Top Sama Cap Itu Hampir Sama Atau Memiliki Padanan Kata Dengan Blade Yang Kecuali Yaitu Yang Close Nomor 18 Hereka Dan Retno What Do You Think Of My New Tie Dye Shirt Blah Blah Did You Make It On Your Own Apakah Kamu Buat Sendiri Yes I Did Oke Jadi Jawaban Retno Kira Kira Apa 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 Apakah I Dab It Ya Saya Meragukannya Can You Show Me How to Make Tie Dye Shirt Bisakah Kamu Menunjukkan Saya Membuat Itu Tie Dye Shirt Apakah Certainly Oh Tentu Maksudnya Tentunya Apa Disini Oke Wow It Is Great Oke Berarti Memuji Wow It Is Great Oke 19 11 Let's 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 Ask Everyone In Our Class To Help Clean The Beach Blah 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 That They Are Willing To Not Everyone Cares Of Our Nature Tidak Semua Orang Itu Peduli Terhadap Lingkungan Kita Atau Alam Kita Ya It Is Worth Trying Tetapi Sebaiknya Kita Mencoba Saja Oke Titik Titik Disini Kira Kira Apa Ayo Ajak Semuanya Di Kelas Kita Untuk Membantu Clean The Beach Mengersihkan Pantai Oke Kemudian Ketut Disini Kayaknya Ragu Ya Atau Certainly Really I Dapt Menunjukkan Keraguan Aku Ragu Mereka Akan Melakukannya Tidak Semua Orang Not Everyone Cares Tidak Semua Orang Tidak Semua Orang Cares Ya Peduli Terhadap Lingkung Nomor 20 Nomor Terakhir Ya Oke Kata Si Bonari Itu Is It Possible To Make Other People Aware Of The Law That They Can Caos Kata Putri Blah 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 I Don't Think We Can Make Everyone Aware Of Their Damaging Action Oke Kira-kira Nomor 20 Itu Apa Oke I'm Not So Sure About It Saya Nggak Yakin Tentang Itu Oke Seperti Itu Kita Sudah Membahas 20 Prediksi Soal Nanti Materinya Kurang Lebih Seperti Ini Soalnya Pasti Tidak Sama Persis Ya Nanti Jadi Belajar Kosa Kata Baru Apabila Kalian Memiliki Banyak Kosa Kata Maka Semakin Mudah Untuk Belajar Bahasa Inggris Oke Terima Terima Kasih Sudah Menonton Thanks For Watching See You On Another Change Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak